Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Deddy Syabutra channel kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara memperbaiki timbangan manual mereknya Camry ini kecalanya nggak bisa nggak ada respon di analognya nggak ada respon Oke teman-teman bisa ikuti caranya di sini nggak nggak akan kalian nemuin baut karena timbangan pada umumnya nggak ada baut sama sekali Hai timbangan menggunakan per disini Hai teman-teman bisa gunakan tang lancip begini tinggal dibuka disini tinggal ditarik agak-agak keras ya posisinya agak kurang pas nah seperti itu dan satunya sudah lepas satu lagi nah oke dua-duanya udah lepas menggunakan sini teman-teman bisa juga menggunakan tali dengan cara dikait ya dikait terus ditarik fairnya terus teman-teman balik dibalik dalam keadaan seperti ini si cover atasnya ini udah bisa diangkat nah bisa teman-teman lihat pada umumnya sih jika si ininya nggak nggak ada respon biasanya baut ini kendor coba kita coba tuh kan mengakibatkan si ininya ini enggak berputar karena bautnya ini enggak dilem ya jadinya kendor yang paling seringnya ini yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah bersihin dulu semuanya bisa pakai kuas biasa gini ya video ini akan saya jeda dalam hitungan 3 2 1 Oke teman-teman udah selesai dibersihkan jadi penampakannya kalau udah bersih nih kayak gini ya Oke setelah teman-teman bersihkan pastikan udah nggak ada debu lagi dan kalau bisa ini dikasih oli lumas sedikit ini dan balik lagi ke permasalahannya kenapa dia nggak ada respon karena ini teman-teman dia terjadi loss disini ini tadinya nggak rata udah saya ketok pakai palu jadi udah rata lagi nih sekarang jadi cara memastikan ini posisinya pas ini ada bekasnya ya teman-teman jadi nah itu bisa teman-teman lihat ada bekas segi empat lonjong dan ada bekas segi empat lonjong bisa kita ambil garis lurusnya begini nah kita lem teman-teman secukupnya aja yang ngeganjal ini benda ini nggak geser-geser lagi sip Oke udah cukup ya sekarang kita rakit lagi sekarang tinggal memasang kap atasnya lagi ke bawah sini caranya yang paling utama adalah si komponennya ini jangan dibalik seperti pertama tadi kita buka jadi kapnya ini harus dipasang secara bener masukin jadi di dalam sini ada lubang ya lubang besar masukin ujung pakai ini juga bisa nih kali ini masukin sedikit sampai keluar di dalam sekarang teman-teman udah bisa menarik si kabel si tali ini yang udah kita kaitkan kepada wear tinggal tarik aja nah gitu dan selesai tinggal putusin aja udah satu lagi putusin sekarang teman-teman sudah bisa menggunakan si timbangan yang sudah diperbaiki oke sekian begitu aja tutorial cara memperbaiki timbangan camry terima kasih Terima kasih.